yo what's up guys ketemu lagi dengan soalnya gua Bugubrakoso Oke kali ini gua akan ngasih tutorial tentang facecam juga dengan dan in-game tapi itu webcamnya itu sambung dengan komputer ya jadi ini yang khusus untuk yang kameranya itu webcam itu kamera webcam bukan yang pisah kayak Handicam gitu pertama kita buka dulu Google Chrome terus pakai OBS Project Oke Open Broadcaster apa itu podcasting software atau monster software download yang ini ya kalau ini gua nggak tahu untuk HP nih gua lupa udah download install keluar OBS Broadcaster software kemudian disini udah dari sih udah bikin contoh tapi ternyata suara guanya enggak kemasukan pertama ini pasti kosong ini kosong ini kosong ada satu ini skin dong terus kita ke setting dulu jenderal ini gua pakai settingan kayak gini nih maksudnya 800 ini yang kini maksudnya di maksudnya sama buffer size-nya ini kalau buat streaming live 800 itu bongsa kita 360p kualitasnya kemudian broadcast setting ini kalau live stream modenya lu pilih yang live stream itu ntar ini dari YouTube nih semuanya dari YouTube ada tutorialnya di YouTube YouTube juga kemudian kalau misalnya offline file output only arahin ke file-nya yang lo buat penyimpanan videonya enggak gua save ya karena ini cuma percobaan sama aja sih ini cuma buat penyimpanannya aja kalau di broadcast setting juga ada penyimpanannya yang hampir sama cuman kalau ini sistemnya online jadi lu harus buat kuatin koneksi lu kemudian kita video video adaptornya pilih resolusinya gua karena gua prosesornya yang kurang jadi resolusinya gua kecil gua jadiin 720p aja kalau lu prosesor lu bagus tegal lu bagus ramu bagus ya kualitasnya bagus juga boleh kemudian kita ke audio aku aset juga settingannya nah disini ada desktop audio device desktop audio device ini untuk dengerin speak apa headset lo suara yang kalau dari speaker atau headset ini untuk mikrofonnya mikrofonnya gua makanya yang realtechnya ya di oke Wih salah baik lagi nah hotkey audio udah lewat ya gitu aja nah hotkey ini nah ini kalau streaming tinggal lu ganti apa stop streaming apa nah recording gua pakai nomblok plus stop recordingnya pakai nomblok main advanced itu settingannya nah yusung-multitude optimation proses pirati di kelasnya normal skin buffering timnya 700 kalau udah modifil on hotkey video x264 cp prosesnya very fast encoding profilnya main different intervalnya dua nah ini cfr ini nah disini custom x264 encoder setting itu kalau gua cek settingannya di google itu kalau untuk offline lu cek checklist terus checklist terus CRF nya diketik CRF sama dengan 15 nah kalau untuk streaming jangan di checklist gitu katanya pokoknya nggak tahu gua fungsinya apa ya jadi kalau lu mau cek settingan ininya setting mainnya lu tinggal cek google aja cek google banyak settingannya oke ini kan tadi ini kan kita harus udah setting dulu nih nah sekarang ini kan kosong nih ada skin satu apa-apa saja kita add skin kita ganti game dota misalnya oh iya sebelum itu untuk capturing gamenya itu lu harus masuk dulu in gamenya jadi lu masuk buka dotanya in gamenya ya sudah masukin gamenya kembali lagi ke OBS nya bagian source yang di game dotainya diklik dan lupa terus source nya di add kemudian game capture capture nya ini dota 2 nah ini saya klik aplikasi ini secara otomatis kalau udah kebuka ini dota 2 nya udah keluar jadi kalau belum keluar itu berarti dota nya belum masuk belum gak nyalain dota nya gitu di oke aja langsung kemudian add lagi ini untuk webcam ini udah terdeteksi punya gua nggak ada yang nggak ada yang gua ini nggak ada yang gua takatik semangat ini gini aja udah oke tut preview stream jebret uh nongol utuh buka gua tetep ini dulu oke kemudian kemudian ini kan kegedean nih ya terus kita edit skin kecilin biasanya kalau dota itu kan flashcam gitanya tuh di depan hero tinggal geser aja naikin dikit geser kemudian udah streaming gitu doang sebenarnya terutomatis nah ini kan nih mikrofon gua nih Oh iya lupa kalau mikrofon yang disettingnya udah dikasih audio input device-nya nih jangan lokasi lagi disable aja jadi ini yang termasuk sana umpam kalau yang disettingan yaitu disable ini baru lu ganti realtech high definition realtech high definition ini mikrofon yang ada di headset gua nah sedangkan mikrofon usb audio device ini mikrofon yang ada di webcamnya itu pilih yang mana yang bagus untuk seorang kira-kira yang mana lobo sih yang realtech cuman karena yang disettingan sebelumnya udah dipilih mikrofon realtech jadinya ini disable aja nggak apa-apa kalau misalnya ragu coba masukin game terus record betar cek suara tekson setelah siap langsung streaming bikin video oke gitu kan gampang kan nggak enggak susah oke ya sampai sini dulu terima kasih udah nonton jangan lupa like videonya jika ini membantu subscribe lagi channelnya untuk update gameplay gua sih cuman ya itulah lagi sibuk-sibuknya Oke terima kasih dadah subscribe it's free man it's free subscribe it's free man 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 it's free man